Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lanjut lagi ya Untuk belajar javanya Setelah sebelumnya di video Terakhir kita sudah Bahas tentang percabangan Nah kita coba lebih lanjut lagi Kita akan coba bahas Perulangan Kita akan coba bahas perulangan Atau looping langsung saja Nah kita coba buat Sebuah file baru Kasih nama percabaan 8 barangkali Kita menyesuaikan Oke Kelasnya otomatis Dituliskan Nah kita coba buat metode Static void main String Korong kotak Variable nya penampung X lah Ya Nah perulangan disini Ada berapa macam penggunaan Ada yang penggunaan Penggunaan Perulangannya dengan While Ada yang penggunaan Perulangannya dengan Blue while Ya Kemudian ada juga Penggunaan perulangan dengan For Sebenarnya menggunakan Perulangan Nah kenapa perulangan ini penting Salah satunya Yaitu Untuk menghemat Baris penulisan Baris Kode kita Jadi Untuk Menampilkan data yang Berulang-ulang dengan Sangat banyak Dan mungkin perubahannya Hanya sekedar Numerik 1 2 3 Dan seterusnya Karena kita bisa Menggunakan perulangan Jadi barisnya ada 1000 Nah kode yang digunakan Tidak sampai 1000 Jadi bisa hanya 3 baris Bisa hanya 2 baris Satu-satu baris Nah jadi seperti itu Jadi ini untuk Memang kita Untuk Menulis kode Yang Identik Bisa dilakukan Untuk Perulangan Oke Coba kita contohkan Ini salah satunya Misalkan Ada while ya Dalam kasus ini While Kita coba buat Sebuah variable Integer Misalkan Nomor ya Nomor Satu Kita langsung Kasih Valuenya Timedata Nom variable nya Nomor Valuenya Satu Ini Variable nya Nah Format while nya Seperti ini Yeah While Nah jadi while ini Dilakukan Untuk Pengecekan Pengecekan nilainya Dilakukan di awal Kemudian baru ada Aksi Jadi seperti itu Ini adalah Aksi Aksi reaksi Jadi ada aksinya Pengecekan Baru nanti ada reaksinya Nah Jadi misalkan Seperti ini Kalau misalkan While ya Dicek While selama Nomor Kurang dari Seratus Ya Maka kita akan melakukan Pencetakan Ini Baris ke Nah Seperti ini Kemudian kita lakukan Increment Kita lakukan penambahan Untuk Nomor Kita akan Tambah satu Nomor plus plus ya Berarti Setiap Lakukan Perulangan Variable nomor Ini ditambahkan satu Dari sebelumnya Satu Nanti perulangan pertama Ada nilainya Dua Karena ditambah satu Perulangan berikutnya Ada tiga Seterusnya Nah Kita pahami dulu Dengan Melihat tampilan Hasil Kodenya Nah Seperti ini Jadi Ini dicetak Ini baris ke Satu Satu Dua Tiga Empat Sampai Seratus Ini dilakukan Sampai Seratus Nah Stop Sampai Seratus Oke 99 Kalau seratusnya Mau ikut Berarti Kurang dari Sama dengan Ini Baris ke Jadi membaca Kodenya Sama seperti kita Baca sebuah Buku Di atas ke bawah Kira ke kanan Jadi Dicek dulu Ya Dicek dulu While Selama Variable Nomor Nomor ini Kurang dari Atau Sama Dengan Seratus Maka Reaksinya Adalah Kita Mencetak Ini Baris Ke Nah Nomor Ini Pembaruan Terakhirnya Angkanya Berapa Nah Kalau Satu Masih Satuan Pertama Berarti Dia Ke Satu Kemudian Di baris Berikutnya Kondisi Variable Nomor Ini Ditambahkan Satu Jadi Sebelumnya Variable Nomor Ini Benilai Satu Ditambah Satu Disini Jadi Dua Dua Ini Dia Naik Lagi Dicek Lagi Ada Pengecekan Aksinya Ada Pengecekan Nah Dicek Lagi Variable Nomor Ini Kondisinya Saat Ini Dua Dua Dicek Apakah Kurang dari Sambil Yang 100 True Kalau True Maka Reaksinya Akan Dilakukan Pencetakan Lagi Nah Dicetak Lagi Ini Baris Ke Dua Kemudian Variable Nomornya Berganti Lagi Ditambah Satu Jadi Tiga Nah Tiga Ini Naik Lagi Ke Atas Dicek Disini Apakah Variable Nomor Saat Ini Yang Tiga Masih Kurang Dari Sama Dengan 100 Hasilnya Adalah Benar Kurang Dari Sama 100 Maka Reaksinya Kalau Benilai Benar Ini Lagi Cetakan Lagi Nah Pada Kondisi Yang Di Dalam Sini Statement Ini Adalah Pada Saat Pengecekan Aksi Pengecekan Ini Benilai Benar Atau Benilai True Maka Dibatukan Reaksinya Ini Jadi Ini Ada Aksi Dan Reaksi Aksi Pengecekan Selama Benilai True Maka Dibatukan Reaksinya Ini Dibatuk 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 Contoh Lain Misalkan Menggunakan Dual Nah Kalau Dual Ini Kita Melakukan Reaksinya Dulu Baru Ada Aksi Pengecekannya Jadi Dilakukan Aksinya Dulu Baru Ada Pengecekan Jadi Do Dibatuk Dibatuk Out Ln Hmm Misal Saya Antrian Ke Anda Nah Karena Terakhir Kondisi Variable Nomor Sudah 100 Kita Kondisikan Ulang Lagi Jadi Satu Ya Nah Disini Ada While Ada Do While Nah Disini Baru Pengecekan Ada Pengecekan Pengecekannya Ada Nomor Kurang Sama Dengan 100 Seperti Ini Ya Disini Jangan Lupa Variable Nomor Ditambah Satu Nomor Plus Plus Nah Sepertinya Ya Jadi Bedanya Adalah Kalau Do While Ini Dilakukan Dulu Reaksinya Yaitu Pencetakannya Dulu Nomor Anda Antarin Ke Satu Kemudian Kondisi Nomor Ditambah Satu Jadi Dua Dicek Baru Dicek Jadi Laguan Dulu Baru Pengecekan Jadi Ini Akibatnya Dulu Baru Dicek Sebabnya Ya Apakah Nomor Ini Kurang Dari Sama 500 Kalau Masih Dalam Kondisi True Maka Kembali Lagi Keduh Jadi Kebalikannya Tapi Sifatnya Disini Dalam Segi Pertanyaannya Sama Disini Logika Untuk Mengeceknya Adalah Kalau Kondisi Nomor Itu Adalah Nilainya True Bagaimana Di kondisi Ini Apa Yang Menyebabkan Nilainya True Seperti Itu Kita Lihat Contoh Running Nah Ini Anda Antarin Ke 100 Sampai 100 Nah Itu Yang While Kemudian Yang Kemudian 2 Ada Do While Kemudian Contoh Lainnya Ada For Ada For Kita Coba Yang For Nah Kalau For Ini Bisa Kita Kondisikan Nilai Variable Nomor Di Dalam For Jadi For Rangkanya Seperti Ini For Buka Tutup Kurung Ini Untuk Pengecekannya Pengkondisiannya Kemudian Disini Ada Statementnya Ada Reaksinya Misalkan For Kondisi awalnya Nomor Sama dengan 1 Kemudian Dicek Nomor Ini Kurang dari Sama dengan 100 Kemudian Perubahannya Nomor Ditambah 1 Nomor Plus Plus Maka Dilakukan Pencetakan Sistem Out Print Light Apalagi Bedain Hari ini Puasa Keberapa Kita Cek Disini Sekarang Nah Ya Ini dilakukan Perulangan Terus Hari ini Pasal 1 Sampai ke 100 Nah Seperti itu Jadi Untuk For Ini Kondisi Awalnya Pada Letak Di dalam Kurung Ini Untuk Nomornya Adalah Kondisi Awal Kemudian Kondisi Selama Benilai True Ini Kondisi Pertanyaannya Kemudian Ada Kondisi Perubahan Ya Perubahannya Bisa Ditambah 1 Nah Ini Beberapa Pilihan Untuk Melakukan Perulangan Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Bayangkan Ini Ada 100 Baris Kalau Misalnya Kita Buat Kode Statement Ini Dalam 100 Baris Kan Capek Kalau Perulangan Seperti ini Akan Lebih Praktis Ya Nah Ini Jadi Ada Tiga Cara Untuk Melakukan Perulangan Nah Dalam Hal Penggunaannya Tentu Silahkan Bisa Dipilih Sesuai Dengan Efektivitasnya Dan Seleranya Masing-masing Lebih Mudah Lebih Nyaman Menggunakan Yang mana Ya Untuk Melakukan Perulangan Barangkali Itu Dulu Ya Untuk Buat Perulangan Di Video Kali ini Cukup Dari Saya Maaf Kalau Saya Bajak Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.